Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Para pendengar dan pemirsa RRI, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara bukan sekedar memindahkan aparatur sibil negara, dan bukan juga hanya membangun gedung-gedung pemerintahan. Namun, ini adalah lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi bangsa menuju Indonesia Maju. Kita akan membangun IKN yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, mewujudkan kota hutan, smart city, kota modern, dan berkelanjutan serta memiliki standar internasional. Saya yakin IKN Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul, sehingga menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia, dan menunjukkan kepada warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan. IKN juga merespons komitmen Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim yang terlihat melalui pencapaian dan pengelolaan berbagai indikator menuju net zero carbon dan 100 persen energi baru dan terbarukan di tahun 2060. Kota 10 menit, 80 persen transportasi publik, 70 persen area hijau, pengurangan temperatur 2 derajat. Saya juga meyakini IKN Nusantara akan menjadi kota yang inklusif, kota yang terbuka, kota untuk semua, kota yang akan sangat ramah bagi semua lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama, dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun dan mengembangkan IKN Nusantara ini. Para pendengar dan pemirsa RRI seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, transformasi masyarakat dapat dimulai melalui pengembangan kota. Inilah yang akan kita wujudkan nanti di IKN. Kota bersama lingkungan alami dan lingkungan binaan berperan penting dalam mentransformasi budaya manusia Indonesia yang baru dan relevan dengan perkembangan masa kini dan siap untuk masa depan. Upaya ini akan dilakukan melalui transformasi dalam merawat alam dan lingkungan, seminimal mungkin berdampak pada lingkungan, menggunakan material alam dan berbasis energi terbarukan. Transformasi dalam berbangsa dan bernegara, memperkenalkan kembali kepada poros peradaban Nusantara, kepada kekayaan dan keberagaman alam dan budaya Indonesia. Transformasi dalam bermukim, harmonis dengan alam, dilengkapi dengan hunian yang dinamis, humanis, dan berbasis semangat gotong-royong serta kebersamaan. Transformasi dalam bekerja yang cerdas, yang kreatif, saling terkoneksi, saling terintegrasi, dan menjalin kolaboratif menciptakan budaya kerja yang produktif, melayani dan dekat dengan masyarakat. Transformasi dalam bergerak atau mobilitas, transportasi dan prasarana hijau yang efisien, hemat energi dan rendah karbon, kota yang berbasis berjalan kaki dan transportasi masal, dan siap beradaptasi dengan transportasi masa depan. Para pendengar dan pemirsa RRI seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, rencana pembangunan IKN Nusantara ini akan dimulai tahap pertama di kawasan inti pusat pemerintahan, dan diawali dengan upaya merevitalisasi dan mereboisasi hutan terlebih dahulu, diikuti dengan pembangunan infrastruktur dasar, wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, perkantoran, dan perumahan beserta sarana dan prasarananya. Saya menyadari bahwa banyak aspirasi dan tingginya harapan kita semua untuk IKN Nusantara. Hal ini kita jadikan sebagai pekerjaan besar bersama yang membutuhkan kontribusi, peranan, dan kerjasama dari kita semuanya. Juga dibutuhkan pendekatan not business as usual, kinerja tim terbaik, perencana dan perancang kota, arsitek, insinyur, ahli lingkungan, sosial ekonomi, budayawan, seniman, dan pakar-pakar lainnya, yang bisa bekerja secara terintegrasi, multidisipliner, dan melibatkan pemikiran dan solusi terbaik, baik oleh anak-anak bangsa maupun sumbangan dari masyarakat dunia. IKN Nusantara ini merupakan pekerjaan besar bangsa Indonesia yang nantinya akan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.